Intro Halo penonton lovey Indonesia 25 dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin pelatih timnas Malaysia U23 Brad Meloney menyebut kekalahan dari timnas Indonesia pada laga perebutan medali perungu SEA Games 2021 masih sulit untuk diterima namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini terlalu ringan kan jadi ada untuk mendekat tombol subscribe like dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kalau sudah di ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut tidak terima hingga uring-uringan pelatih timnas Malaysia U23 Brad Meloney masih sulit untuk menerima kekalahan dari timnas Indonesia perebutan medali perungu laga perebutan medali perungu SEA Games 2021 antara timnas Indonesia versus Malaysia di Stadion Maidin Hanoi minggu 22 Mei 2022 mesti diselesaikan via drama adu penalti setelah kedua tim berbagi skor 1-1 selama 90 menit timnas Indonesia Aswan Sinta yang membuka skor lebih dulu via gol Ronaldo Joy Berakwateh pada menit ke-69 skor menjadi seimbang begitu Malaysia membalas via konstribusi Hadi Faiyadah 9 menit jelang bubaran pada pabak adu penalti Malaysia mesti mengakui keunggulan Indonesia dua penendang Malaysia yakni Hadi Faiyadah dan Lukman Hakim Samsudin gagal menuntaskan tugas Indonesia pun menang adu penalti 4-3 atas Malaysia hasil itu begitu sulit diterima oleh kubu Malaysia pasalnya pelatih Malaysia Brad Meloney menyebut timnya tampil dominan ini adalah pertandingan lain dalam ajang ini dimana kami merasa tampil dominan kata Brad Meloney dalam sesi konvensi PSU saya lagi tim Nas Indonesia versus Malaysia sang pelatih asal Australia itu menyebut anak asuhnya sudah melakukan upaya maksimal untuk membobol gawang Indonesia saya pikir kami sudah cukup berusaha untuk mencetak sejumlah gol dan menyelesaikan pertandingan tapi akhirnya gagal menjaringkan bola ke gawang katanya menambahkan Brad Meloney tak bisa menyembunyikan kekecewaannya namun di sisi lain sang peracek taktik Malaysia juga mengutarakan kebanggaan ia menyorot fakta bahwa anak asuhnya tak terkalahkan selama 90 menit telaga sepanjang partisipasi di SIGENS 2021 iya Malaysia lolos dari grup B dengan status runner up di bawah Thailand mereka meraup 8 poin hasil dari 2 kemenangan sepasang hasil imbang dan 0 kekalahan Malaysia lantas taklu 0-1 dari tuan rumah Vietnam pada pasis semifinal namun gol kemenangan Vietnam baru tercipta pada masa ekstra time persisnya menit ke-111 yang Nguyen Tianlin dalam laga perebutan medali perunggu melawan Indonesia Malaysia lagi-lagi tak kalah dalam 90 menit laga jadi kecewa tentunya dengan hasil pertandingan tapi pemain saya masih tidak kalah dalam 90 menit laga sepak bola lagi-lagi sulit untuk diterima ucap Brad Meloney Meloney merasa anak asuhnya telah menunjukkan sebuah penampilan yang layak untuk dibanggakan saya bilang tak mudah untuk diterima tapi kami harus menjadi profesional tutup Brad Meloney bagaimana menurut kalian jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga selamat menikmati